Hal ini terungkap usai rapat koordinasi dengan PSSI, PT Liga Indonesia Baru, Polri hingga Satgas Penanganan COVID-19 yang digelar pada hari Jumat. PSSI dan PT LIB memaparkan Liga 1 dan Liga 2 akan dijalankan dengan sistem semi-gelembung di masa pandemi COVID-19. Rencananya Liga 1 akan diputar di wilayah berstatus COVID-19 di level 2 atau dengan kasus positif 20 hingga 50 orang per 100 ribu penduduk setiap minggu. Menpora menegaskan seluruh klub wajib menghormati protokol kesehatan yang dikeluarkan LIB. Ini penting dan pemerintah mendukung itu. Tetapi ada syarat-syarat seperti yang saya sampaikan tadi. Diperketat, tempatnya fleksibel, dan harus patuh terhadap semua aturan yang sudah dikomitkan. Tidak boleh ada pelanggaran. Bahkan ada satu yang membuat saya juga agak ini, dari pihak PSSI, mendapatkan komitmen dari klub, dari pemain, lalu sampai melanggar protokol, mereka siap disangsi.